Ratusan para pencari kerja datangi Dinas Tendaka Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi untuk membuat Kartu Kuning dalam melengkapi persyaratan bekerja. Pembeludakan tersebut memang sudah menjadi agenda rutinan dari Disnaker Transmigrasi Kabupaten Sukabumi untuk melayani para pencari kerja dalam pembuatan Kartu Kuning. Terlihat ratusan masyarakat rela berdesekan untuk mendapatkan pelayanan, sedangkan fasilitas dari Disnaker Transmigrasi cukup terbatas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para pencari kerja secara cepat. Menurut informasi yang didapat bahwa kedatangan para pencari kerja tersebut setiap harinya mencapai 300 orang, bahkan lebih sejak hari pertama bekerja setelah libur panjang lebaran. Menurut Tata Arifin bahwa hal tersebut disebabkan karena bulan ini adalah bulan kelurusan dari sekolah. Selain itu, banyak pencakar yang kembali pulang. Pasalnya usia yang harus ditempu miniman 18 tahun, tidak bisa kurang meskipun itu sehari. Yang kita layani itu usia 18 tahun. Yang dibawa meskipun satu hari kita gak layani. Faktornya kan keluaran semalah tahun kelulusan. Kita gak biasa ini ya, tahun kelulusan, bulan malah hari ini juga ada yang belum mulus. Mereka, sebenarnya ijazah juga belum keluar sih, mereka menggebuk-gebuk melamar pekerjaan, melamar duit baris uang itu ujian. Padahal ke sini, dari sekolah rombongan bikin darah kuning, orang ijazahnya ini aja belum punya, kalau maksa kita layani kan gak bisa, itu paling kartu kuning itu harus ada ijazahnya. Tengah kita layan. Karena itu berkaitan kondensi nasional dan dengan masyarakat nasional. Kita integrasi nasional. Kita lihat, pas keluar tahunnya berapa mereka. Kalau pas dihitung belum 18 tahun, bisa akan menolak. Pembuatan kartu. Walaupun hal berbeda sepuluh. Hanya mengetik data nomor induk kependugukan, langsung mereka keluar nama itu. Lengkap sesuai dengan data yang ada di induk kakil. Karena itu berkaitan kondensi nasional dan dengan masyarakat nasional. Keimigrasi nasional. Kedepannya di Senang Keteran, migrasi akan terus memberikan pelayanan yang maksimal dan mengantisipasi agar tidak terjadinya pekerja di bawah umur. Dari lembur situ kota Sukabumi, Tim SMTP mengabarkan.